ya teman-teman semua selamat jumpa di channel kofi teknisien channel kofi terupdate di Indonesia tentang kopi ya teman-teman semua hari ini kofi teknisien akan bahas apa agak unik nih ya beda dari channel-channel lain mungkin ya hari ini kita bahas tentang ini ini adalah stabilizer satu alat yang sangat penting menurut kofi teknisien ada di cafe kita atau di set up an alat-alat kopi atau alat-alat elektrik yang kita gunakan untuk membuat kopi di rumah atau di cafe ya Oke sebelum kita langsung bahas apa ini dan kenapa dia juga sangat penting untuk kofi teknisien jangan lupa untuk selalu share subscribe channel kita agar kita bisa sama-sama belajar ya di channel kita sama belajar kita bahas kita kupas kita paparkan apa pentingnya atau kekurangannya dari setiap vlog kita baik alat maupun apa bahan bakunya juga nanti mungkin kita akan bahas Oke ya langsung aja hari ini ini yang namanya stabilizer hari ini kita bahas ini kok penting ya kofi teknisien kenapa gini inget ya kofi teknisien tuh pernah bahas bicaranya gini Indonesia kerusakan alat ini kebanyakan di Indonesia itu karena listrik di Indonesia ini listriknya enggak stabil ya teman-teman semua kurang stabil defaultasinya turun naik nah stabilizer ini apa stabilizer ini menstabilkan listrik yang keluar dari jaringan PLN di tempat kita di rumah kita atau di ruang usaha kita agar dia selalu stabil untuk menangani mesin-mesin kita ya jadi urutannya itu adalah sumber listrik dari apa rumah kita nih ada dari meteran biasanya tidak colokan colokan itu nanti kita kasih ini sebelum ke mesin ya stabilizer itu fungsinya menstabilkan power yang masuk ke sini baik dari voltase terus dari ampere yang akan dimasukkan diberikan oleh mesin ini nih yang akan diberikan ke sini ampernya sampai ke harusnya harusnya itu kan ada tuh kadang di mesin 50-60 voltase 220-250 volt biasanya atau di bawah 220 biasanya ada yang 140-280 volt ya dan ada yang power powernya powernya ada yang 1000 di bawah 1000 ada yang di atas 1000 ada yang di atas 2000 semua tergantung dari spesifikasi mesinnya jadi seperti itu ya teman-teman semua jadi sudah paham ya kenapa nih penting jadi gini sebelum kita lebih jauh lagi kita beli mesin kita beli alat-alat untuk membuat kopi kita juga pertama kali diperhatikan sebelum memilih kita memilih mechanical electrical kalau kita pilih electrical kita harus perhatikan bahwa ada alat yang akan digunakan untuk menduk menopang ya menopang atau mendukung mesin kita nih mendukung mesin kita dengan stabilizer ini contoh ini ini 1000 watt ya ini enggak cukup sih kalau buat ini kalau penghitungan stabilizer tuh seperti ini nih teman-teman semua seperti apa perhitungannya kalau mesin kita 1200 kita beli yang 2500-3000 watt stabilizernya ya kenapa dua kalinya ya karena biasanya nanti ada grinder lagi ada ada apa alat lainnya untuk mendukung mesin ini ya gitu terus Apakah terjamin dia tidak akan rusak alat kita COVID-19 selalu bilang gini minimal kita meminimalisir ya kita minim meminimalisir penyebab kerusakan umumnya yang ada ya pada alat-alat kita terutama seperti listrik ya listriknya berarti kita harus stabilkan kita harus voltasenya kita harus jaga agar dia tidak terlalu naik tidak terlalu rendah untuk mesin kita karena mesin elektrik itu kalau di otomotif tuh bensin kan ya bensin itu pertamak pertelites terus sel itu beda-beda semua karakternya karakter ban bakarnya ya sama dalam mesin elektrik pun juga seperti itu ketika voltasenya tidak stabil maka akan berbeda nih untuk mesin ini bisa dari motherboardnya rusak bisa dari nanti dia bekerja tidak normal mesinnya jadi banyak sekali penyebab kerusakan dari elektrik ya teman-teman semua terus wajib nggak nih kalau COVID-19 bilang ini wajib wajib jadi COVID-19 pernah kita membangun di mall ya di mall itu fasenya itu gede bisa bisa satu satu pas bisa tiga pas ya jadi kalau kita dapatnya pasnya besar kan kita harus stabilkan dia makanya kadang-kadang di instalasi dalam mall itu suka ada panel kontrol namanya itu yang jaga voltase sama jaga power yang masuk ke dalam area kita jadi alat-alatnya makanya lebih aman kalau kita di area-area komersil seperti itu karena sudah ada standarnya ya untuk pembuat sorry untuk elektrik itu seperti apa ketika kita di area-area komersil gitu kalau di rumah perlu juga kalau competition pribadi beranggapan itu sangat perlu karena kalau tanpa ini ya kita ini usianya akan menjadi lebih cepat lagi mesin-mesin kita tuh lebih cepat rusak entah itu dari motherboard yang kena entah itu dari dia mulai menurun nanti kinerjanya karena listriknya tidak tidak stabil yang sampai ke alat kita gitu ya teman-teman semua ya terus cara pakenya gimana standar cara pakai ini kan tadi udah COVID-19 bilang mesin ini ada viewsnya biasanya dan dia ada pilihan voltnya nah ini juga nih ada 110 volt 220 volt 220 volt 120 volt itu biasanya mesin-mesin luar ya mesin-mesin dari luar Indonesia dia menggunakan voltase 110 biasanya nah kadang-kadang ada teman-teman yang mesinnya dari luar negeri dia voltase 110 oh gimana gunakannya di Indonesia bagaimana kita bisa pakai ini alat di Indonesia kita beli stabilizer daripada beli seperti dimmer bentuknya yang dia menurunkan voltasenya lebih baik ini karena lebih stabil ya kalau menurut COVID technician seperti itu kita sudah bisa langsung pakai aja nggak perlu diputar lagi lebih bahaya lagi nanti ya terus ada viewsnya views 10 ampere 5 ampere ini power yang akan dikeluarkan tuh ampere biasanya 5 ampere dan ini ada groundnya nah ground kadang-kadang di Indonesia ini rumah nggak ada groundnya juga itu juga bikin mesin kopi rusak ya jadi disini sudah otomatis kita berbutuh ya berfungsi untuk menstabilkan elektrik dari mesin-mesin yang kita gunakan di rumah maupun di usaha kita berarti investasi lagi dong bukan investasi kita anggap gini kalau mesin kita beli terus kita nggak mengharapnya nih contoh ya kita beli mobil berharapnya mobil ini kenceng sedangkan speknya dia oktannya minimal 10 atau 9 ke atas 9,5 ke atas berarti harus pakai Pertamax terus kita nggak pakai Pertamax kita pakai Pertalite jadi jangan-jangan-jangan pernah kita berharap prima mesinnya dalam membantu kita ya sama seperti itu dalam konsep mesin kopi ya teman-teman semua gitu perk apa yang bagus semua stabilizer bagus tapi COVID technician bilang gini ada kualitas ada harga ya untuk stabilizer jadi kalau beli yang murah terus berharap bagus ya jangan kita beli yang memang kita lihat reviewnya banyak stabilizer ini stabil murni daerah tahannya bagus pasti harganya akan lebih tinggi ya teman-teman semuanya jadi kalau bisa belinya ini yang memang kita berharapnya panjang jadi jangan yang berharapnya pendek Oh murah kita beli jangan kita beli yang sesuaikan saja dengan kebutuhan kita kita butuhnya mesin kita awet kita beli yang bagus kita butuh mesin bagus kita belinya jangan yang home-use kita beli yang semi-pro lebih baik diatasnya sedikit dibanding kita beli yang seadanya kalau COVID technician seperti itu teman-teman terus stabilizer ini akan menambah beban listrik nggak ya beban listriknya pasti nggak banyak ya ini kan cuma stabilizer aja menstabilkan tegangan yang masuk dari PLN ke dalam alat kita nih kan di motherboard juga ada tapi lebih kita proteksi di sini contoh misalkan ada petir karena aja yang rusak ini duluan bukan langsung ke mesin kita ya teman-teman semua ya jadi fungsinya banyak sekali nih stabilizer penting banget penting banget butuh banget COVID technician pribadi bilang butuh banget mahal relatif karena kita bicaranya bukan lagi mahal murah tapi bicaranya butuh fungsinya untuk apa terus benefitnya untuk apa ke kita ya karena ini memberikan kemudahan kalau COVID technician ini akan memberikan kemudahan karena alat-alat akan lebih awet ya walaupun tetap akan ada masanya namanya mesin akan ada masanya perawatan akan ada masanya dia butuh perbaik pergantian part-part di dalam mesin tersebut Oke teman-teman untuk stabilizer paling seperti itu dari COVID technician sama kalau kita beli sesuatu ya COVID technician ini segit cerita aja kalau kita beli sesuatu yang akan kita gunakan untuk ekspektasi kita atau preferensi kita saran COVID technician kita beli yang memang ada harga ada kualitas jadi memang yang namanya kualitas itu ada harganya bukan berarti yang berharga itu pasti berkualitas tidak kualitas itu dibuktikan oleh konsumennya sendiri makanya banyak di luar sana brand-brand besar mereka itu mempertahankan kualitas mereka after sales mereka agar mereka bisa istilahnya ini preferensi dari konsumen mereka market mereka itu tidak memberikan istilahnya apa ya review negatif makanya bisa bertahan ratusan tahun ada puluhan tahun ya contoh Philips lampu GE banyak dalam mesin kopi juga gitu ada Rancilio ada Nova Simonelli adalah Cimbali Lamar Zoko semua itu membangun brand dengan serius dan mereka memberikan quality with performance dan mereka ada prisenya gitu ya teman-teman ya dan nanti kita bahas lagi lah tentang itu sejarah-sejarah atau kenapa sih brand ini begini gitu itu itu mungkin ada 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 bahasan tersendiri jadi sementara itu dulu untuk stabilizer coffee technician bilang ini butuh kita sangat butuh dan memang ini hal yang tidak pernah disebutkan di channel lain bahwa stabilizer itu adalah pendukung dari apa ngopi kita yang menggunakan mesin ya baik itu pribadi maupun bisnis kita oke sementara itu dulu jangan lupa share subscribe kita akan sama-sama belajar di channel ini kita akan selalu buat vlog-vlog terbaru yang kita bisa belajar bareng lah ya kita kupas bareng and sampai jumpa di vlog berikutnya tetap sehat ya teman-teman semua thank you and see you next vlog selamat menikmati